Baik, sudah ada yang masuk via telepon, yang kita angkat saja ada siapakah di sana yang mencoba menyebabkan pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan bersalawat terlebih dahulu. Waalaikumsalam. 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 Dengan siapa di mana? Umi Sifah. Dengan Umi Sifah. Oh, di Umi Sifah di Karangwaring ya? Ya, kan? Baik, silakan langsung bertanya kepada Bang Hak. Mohon untuk volume radio-nya dikecilkan dulu atau menjauh di radio supaya tidak feedback. Silakan. Ya, gini ya, kan? Di usia yang sudah tidak muda lagi, apakah masih punya harapan untuk selesai, kan? Baik, baik. Ada lagi? Ya, kan? Ustaz Allah kan punya niatan buat buka usaha, gitu. Umi Sifah, mohon maaf, usia berapa sekarang? 52 tahun. 52 tahun. Beda 2 tahun dengan saya, Umi. Ya, mohon doanya aja. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan beri kesehatan selalu. Amin, amin. Amin, amin. Baik. Ya. Cukup. Ya, gitu hati, kan? Ya, mohon. Terima kasih ya, Mbak Hak, Kak Hakim. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Umi Sifah sudah menyampaikan pertanyaan. Langsung dijawab, bang. Silakan. Baik, nah, Umi Sifah bahwa usia itu tidak menjadi batasan kita untuk sukses. Jadi, jangan dianggap karena kita sudah tua nih, bisa berhasil atau tidak. Ya, jangan. Jangan membatasi diri. Kalau kita mengenal, apa namanya, Kolonel Sanders. Kolonel Sanders itu salah seorang pendiri. Ya, apa namanya, franchise yang terkenal tuh, ya, Kak Hakim. Di dunia itu ada ribuan gitu. Beliau suksesnya mencapai di usia 65 tahun. 65 tahun. Sebenarnya biasa, Mbak. Ya, 65 tahun. Bisa dikatakan sudah sepuh, Mbak. Sudah sepuh. Umi Sifah baru 52 tahun. Beliau 65 tahun. Jadi, beliau justru ketika menawarkan resepnya, mau bekerjasama dengan orang, dia tidak mendapatkan kemudahan. Ditolak lagi, ditolak lagi. Sampai pada akhirnya menemukan satu partner mitra yang baik dan akhirnya luar biasa. Sehingga Kolonel Sanders ini menjadi salah satu pemilik franchise terbesar di dunia hari ini dengan ribuan outlet. Dan itu dia bisa mencapai ketika usianya 65 tahun. Jadi, Umi Sifah jangan sampai menjadi kendala. Atau di tokoh kita, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun demikian. Beliau tidak beranggapan bahwa hanya orang-orang yang dulunya kaya yang kemudian dia bisa berhasil kaya. Tidak. Mental kayanya luar biasa, Abdurrahman bin Auf. Sampai mental kayanya begini nih. Lihat ya, mental kayanya Abdurrahman bin Auf. Seandainya aku berjalan, aku berharap menemukan emas. Lihat ya. Saking mental kayanya begitu. Jadi bahkan dalam perjalanannya saja, beliau berharap ada emas. Artinya ada sesuatu yang ditemukan kebaikan. Begitu mental, berharap ada kebaikan terus menerus dalam perjalanan yang tidak ada yang sia-sia. Itu yang kemudian menjadikan beliau sampai hari ini dia asetnya tidak pernah berhenti. Dan dia pemilik salah satu sumur di sana itu, di Saudi itu yang sumurnya diwakafkan. Dan itu luar biasa. Dan sampai dia pemilik saham yang bank, bank yang sekarang beredar di sana itu, itu juga menjadi bagian dari keluarganya. Itu luar biasa. Jadi jangan kita pernah beranggapan bahwa dengan usia yang tua, apakah bisa berhasil? Sangat-sangat bisa. Hanya mungkin caranya, wisdom kita, kebijakan kita, tidak sesemangat anak-anak muda. Maka caranya juga berbeda Umi. Caranya adalah bagaimana kita ada sesuatu yang kita senangi, kita tekuni, lalu dengan kewisdoman kita, dengan kebijakan kita, dengan pendekatan-pendekatan yang Umi Siva bisa lakukan, maka bangun link. Link itu apa ya? Jalurnya. Jalurnya dibangun, kekerabatan dibangun, ketemu dengan jamaah bisa dibangun, mitra bisnis di situ ya. Sehingga kalau bisnis sesuatu, pastikan ada jalurnya. Kalau kita punya, mau bikin makanan nih, kalau enggak ada jalur distribusi, kan kepada siapa kita jual? Iya kan? Tapi kalau sudah ketemu dengan jalurnya, Umi Siva dipercaya gitu. Umi Siva dikenal kebaikannya, orang juga enggan untuk menolak. Gitu ya. Nah sehingga ketika Umi Siva itu bikin, Umi Siva bisa delegasikan kepada anak Umi, yang kemudian di situ mereka bisa melanjutkan usahanya. Nanti tinggal Umi yang katakan, nak nanti dari untungnya tolong sisihkan ya, buat zakat, buat sedekah. Akhirnya kan di situ. Jadi bangun, tidak hanya untuk dihabiskan kebutuhan dunia, tapi nak nanti tolong sisihkan. Nak tolong sisihkan gitu. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, kalau kita punya niatan untuk memudahkan orang lain. Itu insya Allah. Allah wa'ala misal.